Intro Pasca Kuba Masjid Ittifakul Jama'at di Jalan Barukan 1 Makassar Roboh Jelang Selatarui minggu malam kemarin Beberapa korban kondisinya sudah membaik Namun satu diantaranya akan dioperasi Beginilah kondisi korban reruntuhan Kuba Masjid Ittifakul Jama'at di Rumah Sakit Angkatan Laut Jalan Amari, Jalan Setanduk, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Seninsia Beberapa korban kondisinya sudah membaik Dan ada tiga pasien yang sudah pulang ke rumah masing-masing dengan luka ringan Namun masih ada tujuh pasien yang masih dirawat di rumah sakit Dengan luka di bagian kepala dan punggung Dan satu diantaranya akan dioperasi Karena mengalami patah di bagian jari kaki Ketua Komite Medis RS Angkatan Laut Jalan Amari Mayor Laut Fanny Yudeono mengungkapkan Rata-rata pasien mengalami luka di bagian kepala dan punggung Dan sudah melakukan observasi ternyata tidak ada yang mengalami luka serius Sebelumnya ada satu pasien anak-anak yang mengalami traumati Karena merupakan korban terakhir yang tertimbun reruntuhan Bersyukur tidak mengalami luka serius Sementara yang dirawat di sini saat ini adalah tujuh orang Tapi kami prediksi yang enam orang nanti apabila sampai besok Tidak ada perkembangan yang lebih serius Artinya ada perkembangan bagus Kami bisa pulangkan Rata-rata mereka mengalami luka apa? Betul, rata-rata mereka mengalami luka di kepala dan di punggung Rata-rata Jadi sudah kami tindak lanjuti Ternyata tidak ada hal yang lebih serius Kami di sini hanya sekedar observasi saja Insya Allah besok mungkin bisa pulang Diketahui dari tujuh pasien korban reruntuhan kubah masjid ini Kondisinya sudah membaik hingga besok Dan akan dipulangkan ke rumah masing-masing Rusmawandirara, SlebesTV Terima kasih telah menonton!